Intro 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 Dingin dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Salah satu yang dituangkan adalah penggunaan surat penyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Kebenaran data kelahiran maupun data pasangan suami istri Jika dalam kepengurusan akta kelahiran yang di dalam kartu keluarganya sudah tercantum kawin Atau dalam kolom ayah dan ibunya tercantum namanya Tetapi tidak mempunyai buku nikah atau akta perkawinan Maka bisa melampirkan SPTJM kebenaran data pasangan suami istri Dan menjadi tanggung jawab mutlak pengohon Dan jika seorang dalam pengurus akta kelahiran tidak bisa melampirkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh penolong persalinan Maka dapat diganti dengan SPTJM data kelahiran dan menjadi tanggung jawab mutlak pengohon Demikian, tidak ada alasan lagi penduduk Indonesia tidak mempunyai akta kelahiran Ayo, tunggu apa lagi? Segera urus akta kelahiran Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam sejahtera dan berharga selamat Surat kenyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Dijendik capil penutrian dalam negeri selalu berusaha Mertekat mencari terobosan atau inovasi Dalam membeli pelayanan analisasi keperlukan yang lebih mudah Cepat, tepat, dan akurat Untuk itu, Dijendik capil membuat inovasi Surat kenyataan pandemi jawab mutlak SPTJM disingkat dengan super tajam Super tajam dimulai dilakukan sejak terbitnya mengendalikan diisi yang 2016 Tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Pada awalnya, super tajam diperlukan untuk peningkatan cakupan akta kelahiran Namun bergembang menjadi semua pelayanan akta pencatatan sebelum Dapat mempergunakan super tajam Untuk melepati persyaratan lainnya sebagai solusi untuk penduduk Dalam rangka semangat memberikan kemudahan kepada penduduk Yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan peningkatan berguna Super tajam diperlukan antara lain untuk A. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu kulakda Dan status kawin dalam KTPL Bagi penduduk yang sebelumnya statusnya sudah kawin dalam kakak Namun tidak memiliki punika atau akta perkahwinan Dan bagi penduduk perkahwinannya belum dapat dicatatkan B. Pencantuman status cerai hidup belum tercatat dalam kartu kulakda Dan status cerai hidup dalam KTPL Yang semula statusnya kawin belum tercatat dalam kakak C. Pencatatan perkawinan khususnya bagi penduduk yang bertanggungan Selain Islam dengan status cerai hidup belum tercatat dalam kakak sebelumnya Selanjutnya D. Pembatalan dokumen kependudukan tanpa melalui penetapan penandilan Ataupun pencantuman sakus jika memiliki dokumen pendukung yang autentik Dan tidak dalam segita Terakhir D. Penutupan nama pada dokumen kependudukan tanpa harus melalui penetapan penandilan Jika memiliki dokumen pendukung yang autentik Semuanya dapat dipergunakan S-BPJD Penerapan S-BPJD ini bermanfaat kepada baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakatnya Kepada pemerintah keupatan kota guna mempermudah pelayanan Sedangkan bagi penduduk bermanfaat untuk memenuhi dokumen kependudukan Yang diperlukan dengan cepat, tepat, akurat, dan mudah Sehingga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat itu sendiri Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat menikmati Penerapan surat pencantuman jawaban mutlak Atau sekarang yang dikenal dengan super tajam Tentang kebenaran data kelahiran Dan kebenaran tentang pasangan suami istri Sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah nomor 9 tahun 2019 Sangat membantu masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran Super tajam membuat kelahiran Duk Capil makin prima Indonesia maju Kepala Dinas Duk Capil Kota Balikpapan Sangat mendukung penerapan SPTJM Atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dalam pelayanan Duk Capil Sangat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mendapat pelayanan Di samping itu Mempercepat peningkatan cakupan pelayanan Duk Capil Antara lain keliminikan akta kelahiran Meningkat drastis Sejak diberlakukannya SPTJM ini Semoga SPTJM ini dapat terus berlanjut Dan menjadi membahagiakan masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gigi Juharia Kabit Capil pada Dinas Duk Capil dan Ketertan Sipil Kabupaten Cirebon Kami sangat merasakan sekali manfaat dari SPTJM Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Atau disebut super tajam Dengan super tajam ini Sangat membagi masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam pembuatan berbagai aktif pencatatan sipil Karena jika ada persyaratan yang kurang dengan super tajam ini Tetap dibuatkan berbagai aktif pencatatan sipil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih inovasi super tajam Duk Capil terima Indonesia lagi Kami sangat mendukung penerapan surat pertanggung jawaban mutlak Atau saat ini lebih dikenal dengan super tajam STPJM atau surat pertanggung jawaban mutlak Merupakan regulasi dari Dirjen Duk Capil Kemendaki Yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dan juga Dinas Duk Capil Provinsi DJK Jakarta Dalam melaksanakan pelayanan admin Duk yang membahagiakan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!